Sang Buddha sangat menghancurkan kepada kita semua untuk melakukan perbuatan baik dalam bentuk apapun, karena sesungguhnya perbuatan baik adalah sumber dari segala kebahagiaan. Kebaikan tidak akan membiarkanmu jatuh. Karena berbuat baik, akan menggantikan ketakutan menjadi keberanian. Dan satu ingat terbaik, akan berubah persepsi banyak orang. Sampai menemukan kebaikan itu tidak akan sia-sia. Meskipun dalam kekurangan, hanya kebaikan yang bisa kamu bagi. Karena pada akhirnya, kebaikan akan kembali untuk dirimu sendiri. Namun budaya, perkenalkan nama saya Jopar Usli dari Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis Setamu 2020. Yang pertama, setiap bertemu orang, tersenyumlah. Hanya dengan tersenyum, tidak akan membuatmu mengalami kerugian. Bayangkan saja, hanya dengan sebuah senyuman, kamu mampu mengubah dunia. Senyuman adalah simbol bahwa kita senang dan menghargai seseorang. Itulah alasan, mengapa senyuman bisa memberikan kekuatan kepada seseorang. Menuncukkan salam sapa kepada siapa pun. Bagi sebagian orang, dunia adalah sebuah tempat yang asing. Inilah fungsinya sapaan. Supaya membuat seseorang tidak merasa sendirian. Berawal dari sebuah sapaan, maka terjalinlah sebuah hubungan. Yang ketiga, berbagi hidangan kepada orang yang membutuhkan. Jangan biarkan dirimu kenyang sendirian. Di dunia ini, ada banyak sekali orang yang bertarung dengan hidup-hidupan di seseorang makanan. Kita tidak harus memberi setiap hari. Namun, setidaknya pernah melakukan setiap seumur hidup. Apa yang dimakannya menjadi sebuah kebaikan bagimu, baginya, dan juga bagi dunia. Yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya, supaya dunia tidak semakin kotor. Dunia adalah rubah yang sebenarnya bagi kita. Maka, tidak ada alatan bagi kita untuk mengotorinya dengan membuang sampah sembarang tempat. Ciptakan lingkungan menjadi lebih bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena lingkungan yang bersih dan indah untuk dipandang akan menciptakan energi positif kepada para penghulungnya. Yang kelima, pilih perkataanmu. Yang baik, keluarkan. Yang jelek, disimpan sendirian. Entah melalui ujaran atau tulisan. Kata-kata inspiratif adalah obat bagi hati yang sakit. Jiwa yang lelah dan pelarian bagi mereka yang berputus asa. Maka, penting sekali bagi kita dalam memulih dan memilah setiap kata yang akan kita lomporkan. Kata keren yang baik bisa jadi membuat seseorang menjadi lebih berarti dari sebelumnya. Yang keenam, berbuat baik kepada siapapun. Bahkan, kepada orang jahat. Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa dunia tidak selalu menjadi sebuah tempat. Tiga, dengan berbuat baik kepada orang yang bersikap buruk pada kita, kita telah menciptakan sebuah perubahan. Jika seseorang berbuat jahat, kita tidak harus membalas dengan kejahatan. Yang terakhir, jujur. Karena setiap kejujuran itu berharga. Memang benar, bahwa dunia adalah wadah yang sangat sempit bagi mereka yang jujur. Ada banyak godaan dan keadaan yang dirasa sulit untuk melakukan kejujuran. Tapi, taukah kamu, untuk membuat dunia menjadi lebih baik, satu orang tidur saja akan membuat perubahan yang sangat besar.